Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia sesi kali ini kita akan membahas seputar komentar dari teman-teman ya disini sudah banyak yang antri ya ternyata banyak yang menyangkut ya di saham BPRX, GUTO, BUMI, terus apalagi ini ZAKTA, dan NIJL ya dan nanti kita akan bedah satu persatu ya oke sebelum kita membahas saham ini perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ada pun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer on ya teman-teman dan pastinya ansa kami tentu saja berbeda dengan ansa kalian jadi disclaimer on ya teman-teman dan bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mereviewnya kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten dan bagi kalian yang ingin langsung direview atau dibahas secara panjang dan bongkar dan lainnya silahkan gabung di grup ya digabung di grup channel pelanggaran kami ya silahkan bisa di klik ya disitu dan disitu kita kalian bisa tanya jawab langsung ya pada kami dan kita akan bedah ya bagaimana karakternya dan lain sebagainya ya kita ulas seperti itu ya semoga channel ini bisa berkembang ya dan bisa membantu para subscriber kami sehingga bisa cuan konsisten ya jika kalian bergabung di grup di channel ini ya teman-teman ya oke langsung saja kita ulas ya dan kita ketik juga ya di menit berapa ya dan ini dari Kak Ginanjar KS ya minta saham PBRX dong bang sekali oke siap PBRX ya di menit 2.14 PBRX oke kita bahas ya mengenai saham PBRX ini bagaimana ya PBRX ini bidnya ada Rp351.000 dan offernya ada Rp190.000 dan untuk transaksinya saham PBRX ini cuma Rp3.000 dan volumenya cuma Rp500.000 dan nilai transaksinya Rp3.000.000 dan tadi itu dibuka di Rp74.000 dan hacknya ada di Rp76.000 ada penlaunya ada di Rp72.000 dan aslinya untuk PBRX ini dia itu masih di akumulasi ya setelah 2 hari yang lalu dia distribusi dan 3 hari yang lalu sempat naik ya 22% ini dari stock price-nya saham PBRX dan penampakannya bagaimana ya mayoritas ini ya ini banyak yang akan dibeli ya ini bisa jadi kemungkinan besok akan naik ya dan broker yang bermain siapa ternyata adalah MGXLKK mereka maaf PBRX ya PBRX kita cek dulu ya ternyata ini adalah ulah YP LJ NIPD ya frequestnya Rp800.000 paling banyak ya YP ini ya dan dia rata-rata punya di harga Rp74.000 dan yang guyur siapa disini adalah yang guyur paling banyak ini adalah IC ya untuk di saham PBRX ini dan kita akan bahas dari itunya ya untuk chartnya bagaimana ya saham PBRX ini dia masih downtrend ya namun disini kalau kita lihat tipe besar ya ya dia waktunya untuk distribusi dan bagi kalian mungkin yang nyangkut di atas ya silahkan sesuaikan trading plan kalian masing-masing kalian itu mau invest atau mau trading ya namun menurut saya untuk tipe-tipe saham seperti ini tuh ya saham yang volatil sekali dan disini volumenya cukup ya mengerikan ya kayak gini baiknya itu untuk trading saja apabila salah prediksi kalian harus cepat-cepat cut loss ya seperti itu dan bagaimana cara mengatasnya untuk bisa keluar apabila nyangkut di atas ya nah kalian harus beli atau di average ya di bawah ya di bawah ini ya di supportnya ada di 60 ya kalian harus beli di nominal 3 kali lipat dari saham yang kamu beli di atas misal saya beli ya contoh ya 1 lot di 116 ya 1 lot jadi saya average di harga ini di 60 itu 3 kelipatnya misalkan 3 ya seperti itu 3 nanti hasilnya itu ada di BEP disini dan ini kalian bisa ketika dia langsung keluar dia bisa ketika dia ada pantulan ada gorengan bandar kalian bisa keluar dan ini ya kalian bisa lihat sendiri volumenya ini ini sangat mengerikan dan ini ini bandar itu sudah mulai keluar dan brokernya ini mayoritas itu PBRX itu ditinggal para retail ya disini ya ya PAN BROTHER TRIBEKA ya seperti itu oke untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai saham INTP dari komentar edi wibowo di menit 5 detik 56 ya INTP kita cek dulu untuk stock price nya INTP ini bagaimana ya untuk bidnya itu 14.000 ya INTP ini kemungkinan akan dibawa naik karena bidnya terlalu banyak ya 14.000 dan offer nya ada 2.000 dan untuk frekuensya ada 1.000 dan volumen 21.000 dan nilai transasinya 20.000 juta dan kalau kita lihat saham INTP ini tadi itu dibuka di harga 9.000 dan low nya ada 9.750 dan high nya 9.900 dan secara daily ini para retail ya semua retail karena ini saham yang liquid yang biasanya karena lapis 3 dia sudah 4 dari baru turut dan dia tidak terlalu volatil untuk tipe saham seni naiknya itu tidak seperti saham bumi dan lain sebagainya jadi turun juga tidak terlalu dalam yang untuk saham seperti ini karena liquid sekali untuk saham INTP ini dan kalau EPS nya dia ending persen PPP nya juga baik dari laporan keuang nya juga baik dan kalau kita lihat asing masih terus distribusi teman masih dibuang masih dibuyur jadi asing itu masih pesta ini siapa yang mengguyur untuk saham INTP ini yang mengakumum adalah ODBK ODBK ini paling banyak ini 241 dan dia 130 transaksinya dan volume cukup gede 3000 dan juga 2000 dan yang guyur siapa ini adalah YP AK dan juga NI paling banyak jadi 2000 volume namun KZ ini paling banyak sendiri sekitar 5000 itu dari broker transaksinya untuk saham INTP dan NTP ini secara multi chart bagaimana dia itu sangat menarik volume nya juga baik sekali ini jadi dia itu bisa naik gorengan bandar itu bisa naik sampai ini dia masih sideways tunggu dulu dia break apabila ada sinyal hijau kalian bisa masuk seperti itu dan jangan terlalu FOMO kalian harus main management dan untuk supportnya di NTP ini ada di 9539 dan target price nya jangka pendeknya ada di 10.200 dan juga di 10.451 dan ini karakternya dari saham INTP ini jadi tadi kami sudah membuka bahwa aslinya itu masih jualan dia pengen mendapatkan harga yang terbaik dan biasanya ketika dia sudah mendapatkan harga yang terbaik dia biasanya digoreng ini ya kalian bisa lihat di volume di tanggal 15 dan juga di 13 ini sudah masuk dan juga 17 juga sudah masuk dia diguyur namun dia arahnya itu ini walaupun diguyur tapi volumenya masih tinggi sekitar 56.000 volumenya kalian bisa lihat dia masih diguyur tunggu saja diguyur jadi kalian harus mengamati di tiap saham yang kalian ratingkan dan kalau kita lihat dia itu semi uptrend dia itu arahnya bakal ke 140 tapi dia koreksi dulu dan ini volumenya juga pernah ada paling besar ini 1 juta ini volume guyur terus ini sangat menarik untuk saham NTP ini dan saya kurang tahu kalian itu dapat di harga berapa dari Kak Edi Wibowo ini menurut saya tunggu saja kalau pengen di average di harga 9539 dan BEP nya ada di 9900 dan target price nya ada di harga 10.000 jadi manfaatkan guyurannya bandar itu tunggu saja dia break dan dia mati ya cukup satu saham dulu ya seperti itu baik untuk selanjutnya kita akan bahas dari Kak Marbot Masjid Baitur Rahim Menara 165 ini yang nyangkut di Zata mungkin bisa jadi di menit 10 titik 50 ya Zata Oke kita cek dulu di stock price nya saham Zata ini bagaimana ya dia dibawa ARB ya dan dia dibawa ARB dan dikunci ya 1 juta lot siapa yang mengunci ya ternyata adalah YB ya ini yang paling besar dan kalau kita lihat secara asing juga ikut distribusi dan secara finansial saham ini dia baru IPO ya makanya di kuartal ketiga belum muncul ya ini para retail itu kejebak ya ini kejebak namun ini banyak yang ngakai ya bisa bisa cek secara daily bagaimana karakternya ya tidak apa-apa saham Zata ini ketika naik bisa volatil bisa sampai 11 juga 5 juga 6 namun ARB itu berjilid-jilid ya ini lihat berjilid-jilid ketika hijau langsung hijau terus dia untuk karakter Zata ini dan mengenai berkat transasinya Zata ini bagaimana ya ya ternyata adalah MG CC PD mereka terpunya di harga 87 dan yang guyur adalah DX dan volume paling besar adalah XC di sini 41 dan Zata ini bagaimana untuk mengenai dari trendnya dia dibawa guyur terus jadi masih distribusi dan untuk volumenya ini dia masih memang dibawa turun karena saham ini biasanya ketika bandar sudah kena jack void dan biasanya para retail kejebak di atas dan biasanya pelan-pelan distribusi terus naikkan lagi biar bisa para retail itu nyangkut di saham ini dan tidur lama tapi menurut saya tipe-tipe saham seperti ini itu apabila salah prediksi baiknya untuk trading saja kalian bisa ini ini adalah tipe-tipe saham untuk trading karena kayak kodok volumenya kodok kayak gitu ya jadi kalian itu ngebit dan nanti jual di area sini ya di 92 yang untuk saham jata ini ya seperti itu ya baik untuk selanjutnya kita akan membahas dari kawan tria untuk saham bumi di menit ke 13 titik 35 saham bumi kita cek dulu untuk stock price nya bumi ini karakter nya gimana ya bumi ini semenjak salim itu para scalper itu ya enggak terlalu signifikan ya momentum nya juga sudah enggak terlalu berusaha gusuk kayak goto kenaikan tinggi karena salim itu sudah punya di harga 120 dan frekuensinya pada hari ini bumi itu naik di harga 7000 dan volumenya mencapai 5 juta dan nilai transasinya dan disini beatnya itu dijaga ya 2 juta dan ofnya 2 juta dan ini banyak yang mau take profit di harga 153 dan juga di 155 ya dan 157 dan disini beatnya di genjel di 149 dan saham bumi ini dia sudah naik 4 kali berturut ya jadi waktunya kalian buang dulu amankan modal ya karena bumi ini enggak kayak dulu pas waktu bulan November ya dia kenaikan itu cuma pelan turun juga pelan enggak terlalu itu ya karena para retail bandar-bandar retail yang biasa menggoreng saham ini itu dia sudah pikir-pikir ya bisa terjadi dia kena guyuran dan untuk dari asinya sudah mulai distribusi setelah kemarin itu sempat akumulasi ya sudah 2 minggu berturut-turut waktunya untuk distribusi distribusi silahkan bagi kalian yang sudah punya harga di bawah silahkan bisa buang dulu dan nanti bisa akumulasi membuat transasinya saham bumi ini siapa yang mengasahi CP ternyata CP azj UKK mereka rata-rata punya di harga 149 dan yang gujur ini adalah SK dan secara chartnya ini di saham bumi ini bumi ini baiknya untuk saat ini ya membentuk ini untuk trading saja kalian bisa beli cepat di area 147 dan nanti target price 151 dan bagi para swinger kalian wait and see dulu karena bumi ini masih diturunkan dulu biasanya itu market maker atau big money itu pengen membeli saham ini jumlah besar lagi setelah kemarin dapet kayak salim antoni salim itu dapet di harga 120 dia pelan-pelan mulai naiknya dan target jangka pendeknya saham bumi ini ada di 155 dan jangka panjangnya ada di area 173 dan otw ke 198 jadi market koreksi atau emitter koreksi itu adalah suatu hal yang wajar kalian yang pengen average jumlah saja dia menurut di harga 132 dan juga di 137 silahkan bisa masuk di area sini untuk aman tapi bagi para scalper di saham bumi silahkan kalian ak dan juga anjir juga momentum terus dari kak wofa mastuari saham kutu gimana bang ini naik 8% kita akan bahas saham kutu untuk saham kutu ini dia masih distribusi setelah 4 hari yang lalu dia sempat naik namun dia waktunya untuk koreksi dulu namun menurut saya untuk saham kutu ini banyak itu untuk trading saja kalian bisa andri beli di 112 dan nanti jual di 115 karakter kenapa kok kita andri disini jadi bukan termasuk andri disini kalian juga harus memasang kayak bit ini biasanya bandar itu walaupun punya uang besar jadi mereka itu money management ini kepala 2 kepala 4 jadi seperti itu apabila dapat disini dan dia langsung buang di arah sini dapat disini jadi buang ini adalah kode da vinci dari beberapa bandar seperti itu jadi mereka juga tidak terlalu pasang bit terlalu lebar jadi harus diseimbangkan seperti itu untuk saham dan siapa yang mengakumulasi di saham kutu ini saham kutu ini juga bitnya masih dirapikan ini 4 112 sama kan seperti itu ya ini sebagai wawasan dan ini saham kutu ini arahnya itu ke 120 dan untuk ppv nya itu dia sempat di harga bawah seperti itu untuk saham kutu seperti itu itu di menit berapa ya untuk selanjutnya kita akan membahas saham NICL NICL bagaimana ya kita akan membahas di menit NICL ini 19.03 NICL ya bitnya itu 21.000 dan ofnada 84.000 dan kalau kita lihat untuk frekuensinya ada 15.000 dan untuk nilai transaksinya 42.000.000 dan volumenya mencapai 1.800.000 dan kalau kita lihat saham NICL ini bitnya dibuka tadi ya di 216 dan lownya ada 214 dan highnya ada di 244 dan dari aslinya sudah mulai disipusi ya dia sudah dibawa airbase setelah NICL ini berhasil naik arah setelah 4 hari yang lalu dan kami sudah bisa keluar ya untuk saham NICL ini dan berhasil perujuan dan secara down highnya dia banyak yang terkena ini kita akan cek juga siapa yang mengakumulasi saham NICL ini dan kita adalah YP terus rata BK juga mereka rata-rata punya di harga 218 dan bagaimana mengenai jari chartnya untuk saham NICL ini dia waktunya untuk distribusi ya bagi kalian pengen antribeli tunggu saja di harga bawah tunggu dulu break nanti tipe-tipe saham seperti ini itu untuk trading saja dan apabila untuk swing kalian harus nunggu dulu dia break paling bawah nunggu arahnya dulu karena walaupun dia NICL ini besok itu akan dibawa naik karena walaupun dia diturun tapi ini volumenya justru masuk yang paling besar 1 juta namun ketika dia sudah keluar langsung diguyur lagi jadi manfaatkan momentum ketika itu bagaimana cara nyuliknya atau scalper untuk NICL ini ya bagaimana 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 caranya kalian bisa antri beli di harga 190 ya tunggu dulu tunggu dia break nanti kena kena guyuran begitu langsung naik ke atas biasanya ditarik ke atas 245 ini yang kalian bisa lihat ya volumenya enggak terlalu rata jadi kayak kodok ini rame sekali untuk saham NICL ini jadi ingat saham NICL ini baiknya untuk trading apabila salah predisi kalian harus cepat cut loss dan ketika kalian sudah dapat cuan amankan modalnya seperti itu ini sebagai bonus hasil trading kami itu seperti ini kami juga menulis ini dapat MX terus dari TIS kita juga cut loss ini goto juga berhasil dan disini dan ini karyawaran itu kita kena cut loss tapi cut loss nya itu anak guyuran bandar bandar itu diguyur paling bawah ini pelakunya adalah MG jadi MG itu sistem paling cepat kita itu kena dari situ terus ada BCIP kita juga lolos goto juga sudah ini ya terus juga MUU tadi kami juga cut sedikit namun secara trend dari kalkulasi dalam satu bulan ini masih untung ya ini lihat ya untuk trading seperti itu ya dan ini nominalnya juga ya masing-masing ada yang 1 juta dan sebagainya ya ada yang dipakai untuk beberapa sekitar bagaimana bagaimana jadi jangan FOMO jangan terlalu ambisius ya kalau greedy tidak masalah greedy ya itu tidak masalah ya greedy tapi kalian harus kalau kalian itu trading kalian harus disipin cut loss tapi kalau swing ya nyantai saja seperti itu yang penting hasilnya itu kalian bisa cuan konsisten itulah yang sudah kami lakukan selama berdaun-taun ya silahkan bagi kalian yang suka channel ini silahkan bisa di like dan nyalakan notifikasinya dan bagi kalian apabila channel ini bermanfaat silahkan bisa di share semoga channel ini bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh